Shalom, kembali kita akan mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan di hari ini, di hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak bersama mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan roh kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya firman Tuhan menjadi pedoman dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami telah setia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Esra, pasal 8 ayat 28 yang mengatakan, Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, Dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah Nenek Moyangmu. Yang berbahagia kata Yesus adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpucilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Esra yang adalah imam dan seorang ahli kitab Taurat, Ia mempersiapkan perjalanan ke Yerusalem untuk memperbaiki kehidupan sosial keagamaan di negeri Yehuda, khususnya di Yerusalem. Ia membawa rombongan para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang yang melayani dibait Allah. Kalau kita melihat rombongan yang dibawa oleh Esra, Maka jelas bahwa Esra memfokuskan diri untuk memperbaiki kehidupan beribadahan di Yerusalem. Ia mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan di rumah Allah. Ia mempersiapkan pelayan-pelayan yang akan melayani di rumah Allah. Dan dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Esra mau menegaskan bahwa orang-orang yang melayani di rumah Allah, dan juga perlengkapan-perlengkapan yang akan dibawa ke Yerusalem dan ditempatkan di baik Allah adalah kudus bagi Allah. Semua pelayan adalah kudus bagi Allah. Demikian juga dengan perlengkapan-perlengkapan baik Allah yang akan dibawa ke Yerusalem dan akan diletakkan di baik Allah. Semuanya kudus bagi Allah. Esra berbicara tentang kekudusan. Apa artinya kudus? Kata kudus dari bahasa Ibrani, kados, dan padanannya dalam bahasa Yunani, hagios, artinya dikhususkan. Atau juga dipisahkan. Artinya, orang-orang yang dikuduskan oleh Allah, itu artinya dikhususkan untuk melayani Allah. Sikap perilaku hidupnya, haruslah menjadi sikap perilaku hidup yang khusus yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang dikuduskan oleh Allah, dia harus menunjukkan sikap perilaku yang berbeda dengan sikap perilaku hidup masyarakat. Dia dikhususkan oleh Allah, dan juga ia harus melaksanakan semua tugas panggilan pengutusan dengan penuh ketahatan kepada Tuhan, dan ia juga mampu menunjukkan kekhususan hidup. Ia boleh menunjukkan sikap perilaku hidup yang berbeda dengan kehidupan di sekitarnya. Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita juga adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Dalam kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Dia telah menyucikan kita dari dosa. dan kita dikuduskan olehnya. Dan kita yang sudah dikuduskan, kita harus hidup kudus, kita harus menunjukkan kekhususan dalam hidup kita. Kita boleh menunjukkan sikap perilaku hidup yang berbeda dengan dunia di sekitar kita. Ketika dunia di sekitar kita mewujudkan sikap hidup dan perilaku hidup yang jahat, kita yang sudah dikuduskan, tidak boleh menunjukkan sikap perilaku hidup yang sama. Kita harus menunjukkan sikap perilaku hidup yang khusus, yang berbeda dengan dunia di sekitar kita. Kita harus menunjukkan sikap perilaku hidup yang baik, yang benar, yang adil, penuh dengan cinta, kasih. Ketika dunia menunjukkan sikap hidup yang dipenuhi, iri, dengki, dedam, dan kebencian, kita yang sudah dikuduskan Allah harus menunjukkan sikap perilaku hidup yang berbeda. Kita harus menunjukkan sikap perilaku hidup yang baik, yang penuh kasih pengampunan. Sehingga orang-orang di sekitar kita akhirnya mereka mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memang telah dikuduskan oleh Allah dan menunjukkan sikap perilaku hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami boleh menunjukkan sikap hidup yang kudus yang berbeda dari dunia sekitar. Kami menunjukkan kekhususan hidup sebagai umat Allah yang memang memiliki sikap perilaku yang tidak sama dengan dunia di sekitar kami. Ketika dunia menunjukkan kebencian, dendam, iri hati. Kami boleh menunjukkan kasih, pengampunan. Ketika dunia menunjukkan sikap perilaku hidup yang jahat. Kami boleh menunjukkan sikap perilaku hidup yang baik, benar, dan adil. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh senantiasa mewujudnyatakan kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.